Assalamualaikum, halo guys, welcome back on my youtube channel Pugokrisanto Kitchen Jangan lupa untuk subscribe sama nyalain loncengnya biar tidak ketinggalan video-video selanjutnya Masak sederhana, diawali dengan doa bahan sadanya hasil istimewa Kali ini aku mau bikin bolu jadul meses, pake 2 telur aja Hasilnya sebesar ini rek, bagus banget, mengembang sempurna Dan dijamin anti gagal bahannya sedikit banget ya Ini cocok buat pemula yang mau bikin bolu atau kue-kuwean gitu Langsung aja mari kita membuat Kita siapkan dulu wadah besar Kita masukkan gula pasir Kemudian kita pecahkan 2 butir telur Pake telur ayam ya, jangan telur puyuh rek Kalo telur puyuh ya gak jadi rek Kemudian kasih SP SP itu apa sih mas? SP itu pengembang kue rek Belinya di Indomaret ada, di Superindo ada Kalian pilih yang namanya SP ya Ada 3 jenis rek bentuknya sama TBM sama ovalet Kalian jangan pilih itu, kalian pilihnya yang SP Harganya gak sampe 10 ribuan Dan itu dapetnya banyak bisa dipake berkali-kali rek Kalo sudah kita mixer aja sampe mengembang Aku pake mixer dari Mito ini yang MX200 Harganya Rp399.000 aja Dan ini the best mixer tangan yang pernah aku pake si rek The best beneran Nah ini kita mixernya kurang lebih 3 menit Kecepatan tinggi ya Nanti dia tuh bakal berubah menjadi putih Kayak busa gitu Nah sampe seperti ini Ini karena kita pake SP tadi rek gitu Pengembang kue Kemudian kita masukkan tepung terigunya Aku pake tepung terigu biasa Kemudian tepung maizananya 1 sendok makan Sama kita aduk dulu Setelah itu kita masuk no menteganya Boleh mentega cair, boleh mentega biasa ya Ini ngaduknya pelan-pelan aja rek Kalo bisa menteganya cair aja ya Kalo kalian gak punya mentega Boleh diganti 1 sendok makan minyak goreng Udah deh ini kita aduk sampe tercampur merata ya Ini teksturnya tuh kental Kayak adonan apa ya Kayak krim gitu pokoknya teksturnya rek Kalo sudah kita siapkan Mesesnya atau coko chip juga boleh Ini kita masukkan secukupnya Sesuai selera Kalo kalian gak mau pake meses juga gak apa-apa ya Boleh di skip Ini buat variasi aja sih Udah deh diaduk lagi Selanjutnya kita siapkan Cetakannya Aku pake diameternya Kalo gak salah sih 22 cm rek Lumayan gede pokoknya Ini kita olesi pake mentega aja Samping-sampingnya Kita olesi agak tebel gini ya Biar nanti ngelepaskannya tuh gampang Terus udah deh kita tuang adonannya Sedikit demi sedikit Kita ratakan ya Ini jadinya tuh setengah loyang rek Tapi nanti dia tuh bakal mengembang Jadi agak full gitu Nah diratakan ya Biar nanti bentuknya bagus Agak dihentak-hentakan Ini tinggal kita kasih meses Meses lagi Buat topping aja gitu loh Biar bagus Udah deh ini siap kita panggang Kalo kalian pake oven tangkring Apinya kecil aja Kurang lebih 20-30 menit Kalo pake oven listrik 160 derajat celcius Selama 20-30 menit juga ya BTW aku ini pake oven dari Mito Fantasy 2 Ini oven yang Laris manis Di Shopee Di Tokopedia Dia sold out terus Dan ini udah generasi kedua Saking larisnya Yang generasi pertama Muantul pokoknya rek Nah ini udah mateng Kita dinginkan dulu Wanginya ini Wes gak ketulungan rek Seruangan wangi pol Tinggal kita Dinginkan terus kita Taruh di piring Di seset dulu ya Sampingnya ya Nah seperti ini Kalo kalian baru pertama kali Bikin bolu pake resep ini Dijamin Langsung berhasil Anti gagal Karena kuncinya itu Di SP sama Di mixernya Yang kenceng gitu loh Rek Sampai putih Udah Hasilnya lembut sekali Terus Eh pokoknya enak lah Kalian wajib coba Untuk Ibu-ibu atau temen-temen Yang baru pengen Bikin bolu pake resep ini Dijamin anti gagal Yang mau request resep Kalian tulis di kolom komentar Insya Allah tak bikinkan Terima kasih telah menonton Jangan lupa untuk subscribe Like, share, dan komen Sampai jumpa di video selanjutnya Selamat menikmati T откhu Terima kasih.